selamat siang teman-teman kita sekarang mau ganti keteng motor repo kita cek ketengnya kita cek keteng ini udah ribu ini kebanyakan kopi lanjut dg baru kan dluang mahnitnya cek head kita buka dulu ini wau nanji kore kocor terlihat selamat menikmati 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 Oke, kita coba dulu. Dan ini kita harus ngepas sin lubang lolketengnya ke baut. Oh, dan ini nih. Masalahnya posisinya nggak kelihatan, jadi lumayan lama ini. Oke, ini udah masuk teman-teman. Oke, caranya memastikan ini baut ini, baut rollnya masuk ke lubang ini. Di dalam, ini ganti yang baru di dalam. Jadi ini bisa diputar kayak gini aja. Nah, di dalamnya putar, dirasakan putar sendiri. Dan kita lanjut. Ini akan kecengin aja. Nah, pasang sentrik, topnya dimana adanya di sini? Nih, ini ada garis nih. Kalau ini mau ketutupan sama parking, jadi nggak kelihatan ini padahal ada di sini. Caranya, ini ada yang bulat nih. Ini sentrik ini, yang bulat di sini harus lurus dengan ini. Caranya. Ini kan belum lurus. Ini, ini topnya, top di headnya. Ini tutup, apa? Tanda sentriknya, top sentriknya di situ. Kita putar lagi. Nah, kasih. Nih, sekarang udah lurus. Ini dengan ini. Oke, dan kita cari lubang baunya. Oke. Nah, terus, terus, terus. Terus, terus. Terus, terus. Terus, 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 terus. Terus, 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 terus. Nah, kita pasang ini. Oke, dan lanjut ke pemasangan ini. Sekarang, boleh ditekan ininya. Oke, ditonjukkan ketengnya. nanti kita kasih lem juga agar remas ini ya ini besar yang ini kecil jadi ini yang besar masuk ke sini tapi kita kasih lem dulu ini untuk meminimalisir pemesan oling ini oke lanjut nanti ini pas awal hidup ini pasti akan berisik di sebelah sini ini disulingan penyukupan penyukupan ke A dan lalu disisi soalnya ini akan tempat oli masuk ke sini ini ini sudah dipasang ini ini masih longgar nih ini masih longgar nih, soalnya ini belum ada isi oli, tapi lah kalau udah ada isi oli nanti ini akan teras ya teman-teman, ini udah kayak gini nih, udah ngelek begininya, tutupnya, kita bersihin dulu seperti biasa, biar enak lah ngeliatnya gitu, masangnya juga enak kalau bersihin lah ini nanti kita bersihnya di selanjutnya pakai amplas ya, ini banyak sekali nih, kotorannya, lem bekas kotorannya disini, lem bekasnya terlalu keras, ini nih, jadi mengeras dan kita akan ganti seal yang baru nanti, ini harus bersih, ini begininya kita kasih lem juga, nanti yang bagus semuanya ini, kita bersihkan ini, kita amplas aja ini, kita sekarang pasang seal, kita kasih lem dulu, biar aman ini, kita sekarang pasang seal, kita kasih lem dulu itu ya, tidak oke, kita pasang ini juga, hal ini, succeeded selamat menikmati 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 selamat menikmati